Intro Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Irma Utabarat dalam Suara Indonesia Suara orang-orang yang berkarya dengan penuh cinta dan pengabdian Indonesia negeri yang besar diisi oleh orang-orang yang berkarya besar, berpikiran besar dan berjiwa besar Banyak sekali profesi yang bisa kita jalani di negeri ini Dan salah satu diantaranya dari bidang kesenian adalah menjadi perupa dan pelukis Sudah ada dua orang perempuan hebat, sahabat saya, dua orang yang saya kagumi juga Yang pertama adalah Ibu Dolorosa Sinaga dan Ibu Astari Rashid Horas Eda Horas, selamat malam Apa kelar? Astari, thank you for coming Thank you Terima kasih ya Ini nyari waktunya berdua susah banget Ya orang siapu kuniman, seniman kan gitu kerja kuli Kok seniman kuli? Iya dong kuli untuk karyanya Iya ya Kerjanya seperti kuli So, saya pikir bahwa seniman itu adalah orang yang paling hebat karena bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada Menjadi ada Menjadi ada Menjadi ada Iya kan? Itu luar biasa, saya aja gak mampu, saya gak bisa wawancara kalau gak ada tamu Tapi belum pernah coba kan? Belum, belum Eda Belum Eda Ini bukan art, tapi kamu menciptakan acara ini, itu art Iya ya Iya sih Dipikirin juga, saya menyuguhin Siri ke tamu-tamunya, kita nanti coba makan Siri dan presenting my guest kepada seluruh orang Indonesia Sebelum kita mulai makan Siri, saya mau tanya dulu cerita masa kecilnya Astari Dari mana? Dari lahir, dari mana bisa ingin menjadi pelukis, apakah orang tuanya mempengaruhi Sebetulnya sih Dari keluarga ini? Makanya Dari kakak adik sampai ke bawah Kita bertuju di dalam satu keluarga, tujuh anak ibu saya, kita semua senang menggambar dari kecil Dari saya umur lima tahun, saya udah bikin-bikin komiks and those things, you know Iya, 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 jadi itu in the family In the family mungkin ya, ibu saya senang gambar-gambar juga sih sedikit Walaupun kan orang zaman dulu kan gak as such ada anjangnya untuk dia bisa jadi seniman ya Jadi dia mungkin dia bikin baju, dia bikin apa, kecil-kecil ya Jadi keadaan di rumah itu mendukung ya, dan everything is doing sejak dini, sejak kecil udah biasa Dari kecil Kalau ada dolo? Aku gak pernah inget, pernah diceritakan dari kecil sudah ada keliatan tanda-tanda mau jadi seniman, kayaknya sih enggak ya Enggak ya? Enggak, saya mulai kenal dengan kegiatan gambar-menggambar SD, SMP kan Ada kawan yang suka menggambar, ikut-ikut lihat, kok dia asik banget menggambar nih, kayaknya gak mau tau dunia luar gitu Guru ngajar dia gak mau denger Jadi gak sengaja Akhirnya aku tertarik, oh oke juga dibelajar pelan-pelan Akhirnya jadi tertarik ya keterusan gitu aja Iya, tapi emang sekolahnya kan, sekolah sampai ke luar negeri itu ngambil jurusan untuk seni rupa? Seni patung Seni patung Seni patung Iya kan, jadi langsung ke patung Ya, yang gak langsung Begitu masuk IKJ kan ada peminatan, tiga peminatan seni lukis, seni grafis, seni patung Saya ambil semuanya Oke Tapi kemudian untuk tugas akhir saya memilih patung sebagai pilihan pilihan utama lah Iya, pilihan utama Kalau Astari kan jadi pelukis dulu ya, sebelum jadi perupa? Maksudnya, melukis dulu Enggak, saya sebetulnya latar belakang saya itu dulu Semua orang sih bisa jadi artis sebetulnya Semua orang punya jiwa seni di dalam dirinya Hanya tereksplorasi atau enggak Dan saya dari kecil emang seneng gambar, satu keluarga seneng gambar Cuma seneng gambar aja bukan cukup untuk bisa menjadi seorang seniman gitu gudeknya Tapi kebetulan, yang di keluarga saya itu yang mendalami ke art cuman saya akhirnya Walaupun semuanya Bisa, bisa gambar Kalau gak salah dulu belajar fashion juga? Ya, I've always studied fashion Sebetulnya ini saya fashion Sekolah saya di Inggris Dan saya sempat menjadi fashion designer untuk 2,5 tahun Dan saya mendalami fashion Sampai saya udah export ke Tokyo waktu itu fashion show disana juga Lalu disini juga Makanya sekarang tetap fashionable ya Jamannya Iwan Tirta Lalu Prayudi segala Kita sama-sama I was the only I guess yang young ya Sama Tante Non Kawilarang saat itu Itu tahun 70-an ya akhir? 70-an Akhir 70-an Enggak sebelum saya menikah itu Jadi around 76 Okay 77 75, 76 77 Okay Tapi daerahnya tetap di daerah Berkesenian dari fashion Ya kan Kemudian melukis Karena sebetulnya sih Fashion saya di art Cuman waktu itu Ibu saya gak percaya sama art Jadi dia bilang Jaman dulu biasa kayak gitu ya Dia maunya saya udah belajar fashion aja Menunjukkan bisa cari uang Kalau artnya belum tentu Ternyata? Ternyata pendapat ibu? Enggak saya mendalami juga Di fashion juga Sungguh-sungguh lah gitu ya Dan sebelum itu pun saya udah Menggambar Bikin sketch Untuk sebuah majalah Majalah mode Indonesia I was the editor in chief Wise editor in chief Dan saya juga tukang gambarnya Saya bikin itu bukunya Yang namanya layout Zaman dulu kan belum ada Computer ya Editor in chief tapi bikin layout Bikin layout Bikin juga harus interview orang Harus ini So I was a journalist too Jadi oke 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 So you know how it feels ya? To be here Ya to be an interviewer Long time ago Long time ago Long time ago Saat itu saya umurnya masih Berapa ya lulus SMA itu 18, 19 gitu Saya udah bergerak di Perkumpulan hubungan masyarakat saat itu Karena I was the editor in chief Waktu itu editornya memang kita Karena siupnya Dia cuma dipakai untuk namanya aja Jadi saya kemana-mana waktu itu Umur 19 tahun Emang seneng ya Seneng traveling Sampai sekarang traveling terus ya kan? Ya Traveling sih is part of Traveling adalah part of the Hidup sebagai seorang artis Ya Nah sebelum kita mulai ini Tapi ntar dulu Tapi Mesti cerita dong Tahun 90 Waktu aku masih jadi dekan Fakulat Seni Rupa Iya Ibu inilah yang saya minta tolong Untuk membuka Eee Peminatan Fashion Ini yang pertama kali Saya pernah di IKJ Saya di tekstil ya Mengajar Mengajar Dan dia panggil temen-temennya Aku cuman kenal dia kan Jadi aku panggil dia 13-an tuh tahun berapa Astari? 90-an ya 90-an ya 90-an ya Oke tadi Itu Edan Dolo Aku waktu itu dekan Dekan Senirupa Terus pengembangan Pengembangan kurikulum Senirupa Aku pikir aduh Kenapa gak buka fashion ya Fashion itu di bagian tekstil sih Jadi masih dibawa tekstil Astari lah yang Yang Sampai sekarang Mendorong Akhirnya ya Oh iya Di IKJ Satu-satunya sekolah Muda dan Busana Yang Mengeluarkan S1 Program 1 Oke Ini mesti Berterima kasih kepada dia Thanks to Ibu Astari Rashid Berarti ya Dan kawan-kawan Iya dan kawan-kawan Jadi dipanggil temen-temennya Astari Astari panggil temennya Iya dong Harus gitu Kasih lecture Kasih Jadi ada dosen-dosen tamu Iya kalau gak gak jadi Iya betul Memang Eee Harus ada yang bikin breakthrough ya Aku sebelum mulai bicara lagi Mau nyuguhin ini Tapi ini sudah merah lah Bisa sudah merah Lipstick sudah merah Lipstick sudah merah Saya juga lipsticknya sudah merah Tapi Cerita dulu dong Ini apa nih ritual apa nih Filosofi Astari pernah lihat orang makan siri gak Pernah Siapa di rumah di keluarga yang Oh gak ada Nggak ada ya Nenek moyang kita ya Nenek moyang Oh dulu ini pembantu saya Oh gitu ya Simbok di rumah ya Simbok waktu saya masih kecil Simbok waktu kecil Kalau ada dulu Kalau aku tante ku masih Tante ya Oh maklum Nanti udah gak Iya Kalau aku namboruku juga nyiri Oh gitu Jadi aku tahu Ini jadi siri ini kan filosofinya adalah Tanaman yang merambat Dari bawah sampai ke atas This is a welcoming ini kan Welcoming ritual Welcoming ritual Artinya saya Welcome selamat datang Tapi bukan hanya di Batak loh Bukan dari Sabah sampai Merauke Bener 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 Dan ini lambang perdamaian sebenernya Eda Kenapa sekarang tidak ada lagi Nah itu pertanyaan yang bagus Jadi saya Saya Kenapa tidak ada lagi Kira-kira kenapa tuh Dilupakan Dilupakan Karena mungkin ada permen Karena mungkin repot ya Pake ginju lipstick merah Sebenernya bukan untuk warnanya Tapi Tapi filosofinya Tadi kan Eda dulu tanya Apa tuh maknanya Siri itu tadi Hidup berdampingan Dia menumpang tapi dia tidak merugikan Terus ini Ini pinang Pinang Kita belah dua Tuh Bijinya Yang halus ini Sangat pakai Do you do this everyday? Ya Menerima tamu harus disebutkan Kalau Saya menerima tamu di suara Indonesia Karena Sebetulnya Eee Dengan mengerti ini Paling enggak Kita Bisa mengerti Bahwa Eee Negeri kita yang kaya ini Penuh dengan Sarat dengan nilai Ya kan Budaya itu kan bukan hanya sekedar Berpakaian Atau Menari-nari Which is bagian Itu adalah bagian Tetapi Lebih kepala nilai-nilai hidup Filosofi Simbol-simbol Yang sudah ada dari nenek moyang kita ya Iya benar Tapi seringkali dilupakan Iya benar Jadi si pinang ini kan Pohon pinang itu lurus Pohon pinang itu lurus Pohon pinang itu lurus Artinya Kita hidup itu harus seperti Pohon pinang Lurus Gitu kira-kira ada Terus Kalau semuanya lurus Terus gak seru juga ya Iya hatinya Oh artinya lurus ada sedikit Iya hatinya yang lurus Mungkin pikirannya Pikirannya boleh Berkerana kemana-mana Dia bilang hatinya lurus Seperti pohon pinang Terus Kapurnya putih Artinya hati kita juga putih Gitu Seperti Kapur Lalu si gambir ini melambangkan Keteguhan dan kesabaran Gitu Gambir yang mana Ini kan yang putih tadi Gambir yang ini Oh itu Gambir Have you ever seen this? I forgot it Jadu nama Jadi dia agak sepet-sepet Enak Nah ini bagus sekali Kamu bikin Kebiasaan lagi ya Mestinya Orang-orang kita juga Iya jadi Jadi kalau Dimulai dengan sirih Ini orang yang Berbincang itu Gak boleh beklai Oh gitu Harus damai Kan sekarang banyak nih Baru mau berklai Ini temen beklai saya Baru temen beklai Iya makanya Ini aku kasih Tuh Biar sembuh batuknya Sip sip Thank you Biar sembuh Yuk Sama-sama 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 Cheers Begini aja udah Mustinya satu orang Satu daun Begitu Kalo Orang tua kita Freshnya Fresh Udah gitu kan Kan bisa ditelen Bisa Dan kalo lagi batuk Kalo lagi batuk Itu juga Hilang batuknya Ditelen kan ini? Iya Tapi ampasnya gak? Telen Telen semua Ditelen Ini pake bako gak ini? Bako tuh ada yang mau Susur Susur Tentu saya tuh kalo abis makan ginian ya Susur giginya Jadi dia merasa Habis ngomong lagi dia Mesehatkan ini juga ya Gak ada asapnya Jadi dia Tidak begitu Itu menggagu tetangganya Karena cuman di Tebakaunya hanya di giginya Oh gitu Maksudnya Jadi banyak banget yang nanyain soal sirih juga Coba Interesting Baca deh Tamu-tamu yang kasih komentar Ya dari mana nih? Bukan hanya Dari ada yang SMS Ada yang Ada yang nanya Coba baca deh Astari Boleh baca Yang pertama ya Kami sangat senang dan Mengapresiasi Adanya acara suara Indonesia Sungguh kami kesengsem Dengan pembawa acaranya Irmah Huta Barat Terang dong kayak begini nih Cantiknya Jadi batuk Yang bisa ngeblend Dengan bintang tamunya Sehingga suasana acaranya cair Enak ditonton Demi Tuhan Kami tidak kenal secara pribadi Dengan beliau Tapi kami mengucapkan bravo Salut dan viva Untuk Irmah Huta Barat Salam dari Pak Tundun A Yang itu yang nanya sirihnya Yang nanya sirihnya Kita jawabin satu-satu Oh ini Semuanya satu ya Yang kedua Sebuah tayangan yang penuh dengan nilai Dikemas dengan sederhana Sediman itu berkarya Dengan hati Dan bukan karena duit Bener gak itu? Lalu saya sambung dulu ya Ini ya Itu yang mulai luntur Dengan generasi sekarang ini Dari Sandika Dari Sandika Berkarya dengan hati dong Iya dong Bener Bukan karena duit Of course bukan karena duit dong Bukan ya Ya It's privilege ya To be able to do art Without even mikirin duit Tapi emang gak bisa sih Seniman juga harus hidup ya Iya makanya Jadi dia bikin art juga harus Harus sensible gitu loh Bangsa kita ini besar karena Kesenian dan kebudayaan Sebenarnya ya Kaneda ya Dari ribuan tahun yang lalu Iya kan Ini kok gini gak saya Itu ya Bisa minum bisa minum Boleh dong Silahkan silahkan Gue bisa gak ngomong nih Kalau menurut saya sih sebetulnya Memang harus jodohnya Tidak dilihat sebagai hal yang berkentangan ya Iya Berkesenian dan menghasilkan uang Itu adalah dua hal yang harusnya sejalan Artinya kalau Kalau dia bekerja sepenuh hati Tentu karya pun pasti bertenaga ya Artinya ada jiwa dan Orang pasti memilih yang terbaik yang bisa dia ciptakan Iya Dengan sendirinya Itu akan menghidupi dia Iya Artinya Berkesenian bisa menjadi pilihan hidup yang Bijak dan yang menyenangkan Iya kan Harus Bicara lahir mati Harus menghidupi hidupnya kok Harus menghidupi hidupnya Karena itu adalah Bagian dari Sebuah Seni yang besar Yaitu kehidupan itu sendiri Ya kan Sebelum bicara lebih lanjut Kita istirahat dulu Nanti kita kembali lagi Dan Pemirsa Tetaplah bersama TVRI Jangan kemana-mana Kami segera kembali Pemirsa masih bersama Suara Indonesia Dan masih bersama Doloresa Sinaga Yang juga sering disebut sebagai The Grand Dame of the Sculpture of Indonesia Juga Astari Rasit Seorang perempuan Perupa dan pelukis Yang terkenal Bukan hanya di Negeri ini Tapi juga di Asia Dan di mancanegara Dan Iya Tadi udah dengar cerita Masa kecil Udah makan sirih Sekarang Tadi udah dibaca sebagiannya Masih ada ya Mau dibaca Yang ketiga Yang ketiga ini Kita bangga terhadap Indonesia Kita punya jati diri Dan budi luhur Sepakat gak itu? Seharusnya jadi panutan Yang baik bagi dunia Untuk dunia barat Atau timur tengah Serap baiknya saja Dan ini kan yang mau dibaca tadi ya Iya Yang lain Oh serap baiknya saja Serap baiknya saja Artinya Artinya masih Yang nonton itu Banyak sekali yang mengirimkan Yang lain ini Asik Mbak Irma Memang acaranya Indonesia banget Mau dong kapur sirinya Nifta Dari Nifta Dibengkulu Datang dong kesini Kalau mau ikutan Maksudnya gini Saya itu Itu membahagiakan gitu loh Eda Bahwa Selain Menonton Menyempatkan waktu Untuk Memberikan komen Meng SMS Mengapresiasi Ya kan Si budaya itu tadi Ini kan Dua orang perempuan Yang berbudaya Yang berkesenian Yang bisa menjadi Inspirasi gitu Kira-kira Iya dong Insya Allah Ya kan Udah terjadi Sudah terjadi Sudah terjadi Ya kan Dan Kalian berdua ini Punya kesamaan Lahirnya beda sedikit Ya kan Seumur Beres tahun Ya pokoknya 50 sekian Bangga Bangga Lebih tua setahun Terus Dua-duanya bukan hanya Berkesenian Tapi juga Menyempatkan waktu Untuk mengajar Iya kan Untuk mentraining Untuk jadi pembicara Untuk keliling-keliling Artinya Menularkan Ilmu Dan spiritnya Iya kan Lalu Dua-dua Selalu memilih Perempuan Sebagai Topik Dan Konsep Ehm 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 Konsep ekspresi perkaryanya Iya kan Itu sengaja Atau tidak sengaja Eda Dolog? Kalau aku Si Itu sudah menjadi Pilihan sikap ya Pilihan sikap ya Saya Ehm Mencoba Memberikan Makna Pada Pada Media ekspresi Yang saya pilih Yaitu seni patung Ehm Untuk menyuarakan isu perempuan, minimal saya mengambil sikap bahwa mereka lah yang harus dibela. Kira-kira begini. Kalau saya, kalau saya. Ada yang keren tuh yang pakai korset, saya ingat tuh ya. Itu ada zaman yang, jadi kan art tuh berkembang terus gitu ya. Berkembang juga sesuai dengan perkembangan saya sendiri pribadi. Evolusi pemikiran, evolusi jiwa juga gitu ya. Saya gak as such untuk perempuan, kebetulan saya perempuan aja. Jadi isunya emang sesuatu yang dekat dengan saya dan yang saya tahu. Dan paham. Yang saya kuasai gitu. As I go along, isunya ya beda. Sampai saya umur segini ya beda lagi gitu loh. Yang terakhir isunya apa? Konsepnya tetep? Lebih ke yang sekarang-sekarang ini ya. Lebih ke spirituality within us. Spirituality bukan berarti agama ya. Spirituality itu ada. As we grow older, wiser, wilder. It's supposed to be like that kan? Ya, ya, ya. Jadi bukan berarti kita udah makin berumur, kita gak bisa jadi ini. Ya. We have to be wiser, wilder. Saya pikir gak ada batasannya kok untuk berkarya itu. Kalau gak salah Leonardo da Vinci, Michael Angelo itu mereka maha karyanya itu. Dicapai ketika usianya 72 tahun. So it's never too late. It's never too late. Ya. Yang di Basil itu. Dome in the Vatican itu. Umurnya 72. Harus 8 jam. Michael Angelo. Michael Angelo. Michael Angelo ya. Itu juga Giorgio O'Keeffe. Giorgio O'Keeffe. Giorgio O'Keeffe. She lives until a hundred. Almost a hundred. Ninety nine. Dia masih berkarya luar biasa dasyatnya. Jadi gak ada batasan umur artinya. 99 loh. He's a top artis dunia lah ya. Iya makanya. Mudah-mudahan ya nanti bisa sampai 99 juga ya. Makanya enaknya art tuh gitu. Gak ada batasan umur. Gak ada batasan umur. Gak ada batasan umur. Itu bisa jadi kita. Anytime mau berkarya, gak mau berkarya juga boleh. Iya makanya. Tapi kan semua karya itu ada tahapan-tahapannya. Ini. Nah ini nih. Astari tahu dong ini. Ini karya tahun. Solidaritas. Solidaritas ya. Solidaritas. Karya tahun 2000. 2000 ya. Ini dibuat untuk Komnas Perempuan ya. Pada waktu pertama kali itu bukan. Sebetulnya bukan dibuat untuk Komnas Perempuan. Bertepatan. Bukan juga. Dia lahir karena pada waktu itu saya. Apa namanya. Ter... Tergerak. Bukan tergerak. Sesak menghadapi peristiwa pemerkosaan masal. Oh ini waktu ini. 20... 98. Saya juga ada karya ini. Yang 98 ya. Berkaitan dengan ini juga. Ini saya akan teranggar juga. Oh iya. Nah inilah salah satunya. Sudah 98 terjadi. Dua tahun saya nggak kerja. Kemudian tiba-tiba ada dorongan yang kuat untuk mencoba menyuarakan peristiwa itu kepada masyarakat. Pada dunia malah kalau saya bilang sih. Ya jadi perempuan yang dihempaskan martabatnya saya kumpulkan satu-satu dan membuat mereka sebagai rantai yang kuat dan tembok yang kokoh saling berhimpit dan membangun kembali martabatnya. Ya. Ya. Dan ini dinamakan patung solidaritas. Solidaritas. Ya. Patung solidaritas artinya perempuan yang bergandengan tangan terus ada yang hamil satu. Ya. Ada yang hamil satu. Very woman. Ya. Dan ini nggak dimanikir. Kakinya ngejeplak. Kakinya ngejeplak. Nggak pakai sandal nggak pakai sepatu. Itu yang ada yang hamil tua itu sebetulnya secara sadar saya memang mengharuskan ada yang hamil tua karena dengan begitu dia menjadi metafora yang sangat kuat ya. Ya. Menyatakan bahwa perempuan itu sudah mengajarkan anaknya sejak dalam bentuk janin untuk melawan ketidakadilan. Ya. Jadi perjuangan ibu itu sama juga perjuangan bayi yang ada di kandungannya ya kan. Ya. Dan itu sebetulnya simbol juga bahwa perempuan itu penerus dan pejuang yang paling hebat adalah ketika dia mengandung dan melahirkan anaknya sebetulnya. Ya. Ya dong tidak bisa diwakili itu kalau yang lain bisa diwakili. Pekerjaan pekerjaan lain bisa diwakilkan apapun. Yang satu itu yang tidak bisa diwakilkan. Menurut saya sih dia memang konsekuensi logis ya karena bagaimanapun perempuan kan mata rantai kehidupan. Betul. Betul. Jadi pantas lah kalau memang menjadi bukan hanya tadi kan Eda bilang karena mungkin yang lemah harus dibela. Jadi perempuan lebih mudah menyentuh dan tergerak ketika ini terjadi langsung karyanya seperti ini. Tadi Astari juga bilang bahwa ada. Ada karya saya yang bicara itu mungkin saya bisa terangkan ya. Nanti mungkin bisa dilihatkan di itu. Nanti dilihat ya di rumah ya di studionya. Di studionya tapi saya akan terangkan di sini supaya waktu kita bicara ini bisa dilihat lukisan saya gitu. Judulnya false target dari karya saya untuk tahun 1998 itu bicara mengenai perempuan yang selalu menjadi sasaran target ya. Yang seharusnya kan targetnya kepada laki-laki. Ya kan laki-laki yang marah sama laki-laki Chinese tapi yang jadi korban perempuannya gitu loh. Jadi selalu seperti itu. Perempuan selalu menjadi false target. Mungkin karena posisinya yang tadi dianggap. Saya sih nggak setuju kalau perempuan itu dibilang lemah tapi anggapan atau persepsi itu yang itu yang mau diubah sebetulnya. Karena yang solidaritas yang berpijak kokoh ke bumi ini tujuh perempuan ya kan. Tujuh ini ada maknanya nggak Eda? Ya angka tujuh barangkali di kebudayaan kita kerap ya. Namanya pitulungan. Iya pitulungan. Artinya adalah? Pitulungan itu adalah selalu dilindungi. Selalu mendapat bantuan. Kalau orang Jawa nih. Itu dari tahun baru ya? Pitulungan. Iya pitulungan ya. Pertolongan. 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 Selalu dilindungi dan selalu diberi pertolongan. Sebetulnya memang tujuh itu bisa jadi simbol universal. Simbol yang kritikal. Tapi juga bisa menjadi simbol yang sangat spiritual. Spiritual juga. Spiritual juga. Bahwa bumi tercipta dalam tujuh masa gitu. Ya itu tertulis di kitab suci. Iya betul. Ini ada makna krusialnya juga. Ini ada puisinya loh yang menyertai ini. Iya puisi pendek. Puisi pendek baca dong? Puisi pendek. Puisi pendek, puisi panjang. Bentuk tubuh mereka panjang dan kurus. Seolah ringki namun sanggup menciptakan dinding perlawanan terhadap ketidakadilan yang menimpa mereka. Telapak kaki pekerja. Telapak kaki pekerja. Sebetulnya telapak kaki. Mereka adalah telapak kaki pekerja dan petani. Cermin kemampuan pijak yang membumi dan kokoh untuk mandiri. Iya. Jadi itulah. Kokoh, mandiri, pejuang. Jadi tiga kata itu ya. Mewakili perempuan dan bukan perempuan Indonesia aja, perempuan pada khususnya. Iya kan? Eda selain dari peristiwa-peristiwa di dalam negeri yang menggerakkan. Astari juga mengalami hal yang sama. Patung-patung Eda itu juga banyak di luar negeri kan ya? Beberapa. Ada di Itali, ada di Vietnam. Nanti ada bagiannya. Semua kan ini sudah menjadi artis mancanegara. Cerita yang patung di itu? Vietnam? Di Vietnam. Saya waktu itu diundang untuk mengikuti... Dulu kan banyak ada sculpture symposium ya. Jadi kita diundang International Forum gitu. Nah ada 28 pematung yang diundang dari seluruh dunia. kita membuat patung dan diletakkan di sepanjang Huang River. Sungai Huang di Hue. Kota Hue itu Vietnam ya? Kota Hue itu kayak Jogja-nya mereka. Jadi kota budaya. Hue, saya pernah kesana loh. Ada Citadelnya, Sungai Lua sekalian. Bukan Hue An? Hue An yang itu. Hue. 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 Hue itu Hue An. Salah. Jadi kita semua taruh di situ. Dan kita semua diberikan kebebasan untuk memilih di mana kita mau taruh gitu. Nah saya memilih persis di depan, di seberang sini ya. Ini jalan kan? Jalan besar. Di sebelang itu adalah sekolah yang sekarang dipakai jadi sekolah tapi dulu rumahnya Ho Chi Minh. Oke. Karena dia di sekolah SMA. Iya, iya, iya. Saya senang bangunannya jadi saya persis taruh di sana. Saya punya ini sendirilah sama Ho Chi Minh. Jadi saya taruh di situ. Karena patung itu melambangkan, dia dari ini, dari rod iron. Rod iron itu besi ya, besi beton ya. Besi beton, panjangnya hampir 5 meter. Dan 4 meter itu terikat seperti konstruksi bangunan gitu. Selebihnya lepas. Jadi kalau anginnya kencang, dia bunyi. Nyung, nyung, nyung. Sama seperti judulnya. Judulnya adalah the theme for us today is the crisis. Oh, oke. Pada waktu itu saya melihat bahwa isu development itu di negara Asia lebih banyak dipakai sebagai political issue ya. Mereka membangun, membangun tetapi nilai kemanusiaan. Melupakan manusianya. Melupakan malah dibantai barangkali ya. Ya kita termasuk salah satu yang melaksanakan itu. Sehingga pembangunan atas nama, atas nama apa? Perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi dihalalkan saja. Jadi panglima ya. Ya betul. Oke, itu yang di Hue. Lalu yang di Chianti? Yang di Chianti, pemilik lahan yang besar itu, namanya Piero. Dia datang ke Hue. Dia lihat karya saya. Terus dia terbang ke Jakarta. Dia cari saya. Ketemu. Terus undang saya ke sana. Untuk bikin versi yang sama. Oke. Jadinya sama? Sama bener tidak. Tapi saya buatkan versi yang sama. Figur yang di tengah itu lebih pada makna sosok yang berkorban. Kayak tradisi Kristen Salib itu kan. Oke, oke. Jadi dia seperti itu. To sacrifice. Ya. Itulah kira-kira. Simbol dari pembangunan yang mengorbankan manusia seharusnya. Tidak ya. Kalau Astari sendiri kan juga ada di mana-mana karyanya. Not really. Orang collect karya saya mungkin ya dari berbagai negara. Cuma untuk di museum atau di tempat atau apa mungkin ada satu di Itali. Waktu saya pameran spirituality. Di Fatikan ya. Di Fatikan ya. Ya. Museum di sana ambil ini saya, salah satu karya saya. Lukisan. Waktu itu saya belum banyak bikin patung. Masih lukisannya? Ya. Lukisannya media apa aja? Saya pakai mixed media. Acrylic, oil and canvas. Rasanya gimana sih kalau melukis itu dan kemudian sudah ada di museum di luar negeri bangga ya. Karena disebut nama Indonesia juga kan ya. Iya dong. Astari Rasit dari Indonesia. Sama kayak patungnya Dolorosa, Sinaga itu Indonesianya ikut kebawa ya kan. Iya dong. Of course ya. Walaupun kalau kita diminta secara pribadi juga kan tetap membawa Indonesia. Betul, betul. Saya pikir itu salah satu mungkin kekuatan kita ya sebagai bangsa ya. Bahwa kita bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa ini melalui karya-karya ya anak-anak bangsanya. Dan sebetulnya kita juga harus ini ya untuk luar negeri itu, kita justru mengetengahkan our culture, our tradition. Jadi di dalam unsur-unsur karya yang kita bikin itu, mereka lebih melihat itu. Karena kalau mereka lihat misalnya gaya warhol atau gaya apa gitu sih mereka beda. It's been done and it's been there. Dan itu tradisi barat. Ya sekarang ini yang mereka lihat justru something yang different. Betul. What are you offering gitu loh? For your culture. Betul, betul. Ada perempuan yang berbusana kain lalu. Saya lihat patung-patungnya Eda Dolo itu semua perempuannya rambutnya di konde. Lucu banget ya. Sama lah gaya gue. Gaya gelung. Soalnya mencerminkan artisnya. Soalnya mencerminkan artisnya itu secara-cara. Saya juga selalu digelung rambutnya. Jadi jangan salah loh. Ada lukisan yang juga di sasak gitu. Gaya ibu-ibu sasakan gitu. Itu semua juga I absorb in my art. Dari sekitar saya. Ya lihat dari sehari-hari. Kamu kalau boleh kebaya disasak juga kan sedikit ya. Ya sedikit-sedikit. Enggak tinggi banget sih. Tapi ini saya exaggerate saya sasak. Nanti bisa dikasihkan juga di. Ada sih sasakan seperti rambut singa. Seperti rambut singa bener. Sanggulnya. Terus lagi nyanyi gitu kan orang Indonesia seneng nyanyi kan. Ya kan jadi budaya kan itu. Itu bagus. Saya juga seneng nyanyi. Ya. We love to sing. Aindo. Iya kan. Iya kita sedang nyanyi. Terus sudah ajak Eda Dolo juga nyanyi-nyanyi ya kan. Jadi perempuan berkonde itu kan sendiri mencerminkan. Itu perempuan Indonesia ya kan. Terus pakai kain ya kan. Dan itu sendiri menurut saya adalah sesuatu yang kita absorb dari kita kecil sih ya. Jadi ketika berkarya itu walaupun mengabsorb sekeliling. Masa kecil itu pengaruhnya banyak gak? Tentu. Tentu ya. Tentu dia menjadi. Menjadi. Menjadi apa ya. Bukan menjadi apa. Sources of inspiration. Semacam pengetahuan yang. Sudah melekat di dalam ini kita. Subconsciously. Subconsciously. Yang tidur. Tinggal dia kapan dibangunin di ini. Di apa di angkat keluar lagi. Kalau ada outlet kan dia akan keluar dengan sendirinya. Betul. Betul. Ada Dolo kecilnya dimana? Di. Oh di beberapa kota. Di beberapa kota. Saya lahir di Sibolga. Numpang lahir doang. Numpang lahir terus pindah. Pindah ke Tarutu. Tarutu iya. Itu kampung saya tuh. Sedengah saja. Terus kemudian di Medan cukup lama. Terus ke Palembang. Sempet ya. Cukup lama juga. 5-6 tahun. Kemudian. Jadi keliling-keliling Sumatera ya. Kemudian. Saya lulus SD di Jakarta. Oke. Nah Tarutu iya itu kampung saya. Sama kampungnya. Juna. Oh gitu. Sudara dong. Arjuna Huta Galum. Sudara dong ya. Sudara dong ya. Sudara dong ya. Kita kalau lagi ngumpul nih si Jolo sama saya. Dia kan Batak. Saya kan Jawa. Tapi kenapa dia jadi lebih halus daripada kita yang Jawa. Lebih Batak dia. Lebih Batak dia. Gimana tuh? Itu persepsi. Itu persepsi. Itu persepsi buat orang Batak itu. Harus kasar. Padahal orang Batak itu suaranya aja ya. Suara adikasi memang benar. Karena gini. Hatinya lembut ya. Tapi itu. Ini aneh. Jadi kami kan. Bertiga ini suka ngumpul ya. Ada satu kawan lagi. Asmara tadi itu ya. Itu kan teman kita. Mereka bertiga ini. Mau belajar Ramatum. Akhirnya saya yang melukis. Karena mereka bertiga yang melukis. Ya. Zaman itu dulu-dulunya. Ya. Jadi akhirnya kok saya. Tadinya saya mau ngajarin mereka patung kalau jadi saya. Jadi lukis. Bagus kan. Jadi itu. Siapa yang nularin siapa akhirnya kebalik ya. Ya. Tapi it's good because artis masa kini harus bisa semua sih kalau bisa ya. Bener gak? Segala media is art. Ya itu tadi. Si Michael Angelo bisa ngelukis. Bisa mematung. Intinya sebetulnya. Bisa origami. Bisa apa. Sebenarnya kan. Lukis. Semigrafis. Patung. Apapun itu. Desain. Mungkin ya. Itu kayak seperti. Ibaratnya seperti jurus ya. Kalau. Kalau jurus-jurus ini sudah dikuasai. Ketika mau bertempur kan ini udah gak. Gak perlu lagi diingat sebagai jurus. Tapi sudah menjadi. Menjadi. Bagian. Amunisi. Kekuatan. Dan kita membuat karya sendiri rupa. Mungkin itu yang dikerjakan astari. Saya belum sampai ke sana ya. Saya masih tetep mematung. Enggak kak. Ya kekasihkan sendiri sih. Matung juga. Saya juga kekasihkan sekarang matung. Jadi jurus-jurus itu yang penting. Sebelum kita ke lebih dalam ke jurus-jurus ini. Kita istirahat sejenak dan pemirsa. Tetaplah bersama TVRI. Jangan kemana-mana. Kami segera kembali. Pemirsa masih bersama Suara Indonesia. Dan masih bersama Dolorosa Sinaga dan Astari Rashid. Tadi kita dengarkan cerita mengenai jurus-jurus. Mengapa melukis. Mengapa mematung ya. Dan cerita-cerita dimana saja. Karya-karya dua perempuan hebat ini. Sudah tersebar di mancanegara. Tadi kita bicara soal tempat-tempat. Ada di Hue. Ada di Kianti. Lalu ada juga di Patikan. Yurkaria ya kan. Sekarang kita mau bicara soal yang sekarang. Yang kekinian. Sekarang lagi ngapain Astari? Saya sedang sibuk untuk membuat karya. untuk acara Venice Biennale tahun depan. Di Venice dong ya? Di Venice. Ini sebuah ajang yang internasional yang cukup penting sebetulnya. Sangat bergengsi. Sangat bergengsi juga. Bagi seniman dan negara yang ikut. Ya. Itu belum pernah kita di invite seperti ini. Ada lima artis yang dipilih untuk itu. Saya termasuk. Sama ada empat dari Jogja. Sama satu dari Bandung. Tiga dari Jogja. Satu dari Bandung. Ya. Untung-untung ada. Hebat banget. Dari Jakarta. Ya kan. Aku masih di Jakarta. Iya. Terus itu. Mudah-mudahan bisa bagus ya. Lima orang akan memamerkan karyanya di Venice tahun depan. Tahun depan. Bulan? Jun. Jun. Akhir Juni sampai 6 bulan ya itu ya. Sampai akhir tahun. Venice Biennale. Oh 6 bulan. 6 months disana. Kita kesana lihat boleh? Iya dong. Harus dong. 6 months kapan aja datang kesana. Jadi 6 bulan. Ayo. Namanya Indonesia Pavilion. Nabung dulu. Iya. Indonesia Pavilion. Indonesia Pavilion. Karyanya apa Astari? Saya. Nah. Judul dari Indonesia Pavilion ini Sakti. 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 Sakti berbicara mengenai itu. Sakti mandraguna. Sakti mandraguna. Sakti mandraguna. Bahwa bangsa kita ini bangsa yang sakti. Hmm. Dan memang sakti ada dimana-mana sebetulnya. Yang kita selama ini gak pernah terlalu. Ini bukan hanya kesaktian Pancasila aja. Betul. Kesenian. Dan art dan sebagainya. Kebudayaan. Iya. Or culture. Sudah ada semua dalam history. Art tuh membaca history kan. Sebetulnya. Betul. Yang kebetulan tema dari Venice Biennale juga mengenai re-reading the history. The past. Re-reading the past. So disitu saya merangkat tema Jawa. Iya. Karena saya orang Jawa. Dan apa. Saya pakai pendopo. Iya. Saya akan bangun pendopo. Jadi arkitektur Indonesia. Arkitektur. Dan juga di bawahnya ada patung-patung bedoyo saya. Oke. Oke. Kayak wayang bedoyo. Itu patung yang famous itu ya Eda ya. Si bedoyo itu. Iya kan. Si tari. Pakai kain dong. Pakai. Enggak. Tapi dari metal ya semua. Dari metal ya. Sedang dalam proses. Sedang dalam proses. Berapa banyak as? Apanya bedoyo. Bedoyonya kan sembilan dong. Harus pakemnya kan sembilan. Sembilan. Kan itu bicara mengenai sakti. Saya ambil saktinya itu. Life size. Wow. Itunya juga life size pendopo joglonya. Ini kan bicara mengenai apa namanya. Our culture. How we get. Everything is there. Sakti itu ada dimana-mana juga. Kearifan lokal. Disini saya ambil bedoyo. Karena bedoyo bicara mengenai. Kan sebuah tarian yang selalu di perform di istana di Jawa. Sakral lah itu dianggapnya. Sakral. Sakral dan juga. Apa namanya. Kita menanti kehadirannya Kanjeng Ratu Selatan kan. Di dalam tarian itu. Dimana saya ambil itu pendoponya sebagai. Saya anggap sebagai ruang di dalam. Pikiran. Alam pikiran saya. Dan. Penari-penari itu semua juga. Apa merpresent. Semua. Sifat-sifat atau. Udah jadi belum itu. Kualitas yang ada di dalam diri kita. Selalu bergumul. Ya. Pergumulan batin ya. Pergumulan batin di dalam diri kita. Dalam soul kita. Betul. So I'm speaking about the psyche. Very interesting. That is why. She said. That it's getting more spiritual. Karya-karyanya. Ya kan. I think the wiser. The wilder. It has to be wild. We all. Kalo ga imajinasinya kan. Ga boleh dikungkung. Sebagai seorang seniman. Harus. Having the wildest imagination. Yes. Ya kan. Free. Space yang kamu. Space yang kamu. Space. Yang kamu dapet besar juga dong ya. Kita ada 500 square meter. Untuk. Five of us. 500 meter persegi. Orang 100 meter persegi. Lice-lice ini. Besar dong. Semua bikin karya besar. Semua karya-karya besar. Dari negara 100 meter persegi. Satu orang lumayan ya. Itu 10 kali 10. Nah ini yang saya pikir. Yang. Apa. Kesempatan seperti ini kan. Sebetulnya. Our country. Pemerintah juga bisa melihat. Bahwa pentingnya. Ajang seperti ini. Karena disana itu. Banyak pavilion-pavilion dari negara-negara kan. Dan yang datang biasanya. Setiap. Venice Biennale kan. Dua tahun sekali ya. Di Venice itu. Yang datang dari. Top collectors. Perdana menteri. Presiden. Pada datang ke situ semua. Untuk support negara-negara nya. Sebetulnya. Ya. Mudah-mudahan. Kita juga dapat support. Seperti itulah. World Big Nitrous. Itu kalau mudah-mudahan. Berarti belum dapat support dong ya. Makanya ini sedang. Sampai sekarang sedang. Mudah-mudahan yang nonton juga mendengar ya. Kan. Bahwa. Bahwa memang. untuk berkesenian dan berkebudayaan. Musimnya tidak ditaruh menjadi nomor 77 atau nomor 17 lagi. Nomor 100. Nomor 100 gitu. Iya ya. Masih nomor 1. Musimnya nomor 1 ya. Kan tadi saya bilang. Ini. Ini. Kesempatan seperti ini. Kita juga. Perlu. Memperlihatkan pada dunia. Bahwa. Kebudayaan kita. Sebetulnya kan udah. Tua sekali ya. Dan biar. Sudah tua dan luhur. Luhur sekali. Luhur. You know. Saya pernah. Saya pernah lihat di TV ya. Ada acara mengenai. The Lost Peradaban itu. Lost Civilization. It's called Java. And. Disitu. Dibilangin bahwa. Borobudur aja ya. Dianggap itu. Paling tua. Dari seluruh peradaban yang ada di. Di dunia. Nah. Karena melihat dari. Ciri-ciri batunya. Lalu gimana mereka mahat. Gimana ada. 6.000 faces. In that. Relief. 6.000 yang lain sama sekali. Gara satupun yang sama. Dan. At that time. Yang belum. Apa namanya. Belum. Stabilization sekarang. Belum ada ya. Kok bisa bikin seperti itu. Gitu tau gak. Jadi. Mereka pikir. There must be. Some kekuatan yang. Luar biasa. That has been here. Di negara kita ini. Betul. Dan itu. Kebanyakan memang. Membuat. Kita tidak habis pikir. Bagaimana bisa membuat. Batu-batu begitu besar. 6.000 patung. 6.000 muka. Itu susah dong. Itu keras kali batunya. Luar biasa yang gila. Saya gak tau. Kalau pemantung itu susah ya. Batu-batu candi itu. Extra terrestrial. Alien. Maybe alien has been here. Pernah denger gak. Ya dong. Territory the UFO. Bahwa. Atlantis. Astak juga. Atlantis. UFO juga. Lalu si. Si Atlantis. Pompei. Lalu juga. Apa. Aztec. Yang di. Aztec di Mexico. Ya. Machu Picchu. Karena. Beyond imagination. Gitu. Mungkin karena kita belum nyampe. Bagaimana caranya ada bertonton batu. Bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara belum ada. Peralatan untuk itu. Ya kan. Ya itu sesuatu yang. Yang masih. A big question mark. Gitu. Jadi pentingnya budaya ini kita support ya. Sebetulnya. Karena. You know. Setelah ekonomi. Politik segala macam sih. Udah lah ya. Dominasi itu. Tapi kita. Dari kebudayaan. Justru kita bisa. Masuk ke situ kan. Untuk diplomasi budaya. Ke. International. Because we're rich. We're so rich. Dengan. Dengan history kita. Kekayaan. Zaman kemasan kita segala. Tapi. Susah. Kita kalau tidak punya. Tidak punya. Eh. Pengelola. Negara ini. Yang punya. Visi terhadap kebudayaan. Kita tidak akan pernah bisa kemana-mana. Kebudayaan kita mandek. Ini masalah kita. Masalah besar kalau menurut saya. Karena. Cenderung untuk dipersempit. Makna dan arti. Budaya itu. Dipersempit dan diperdangkal. Ya. Hanya sekedar. Pameran. Busana Indonesia. Ya itu. Membawa tari-tarian. Sudah selesai. Itu kami sudah. Melakukan misi budaya. Misi budaya. Padahal bukan itu. It's beyond that. It's. Beyond. Ada value. Ada. Ini kan. Cerminan. Kecerdasan. Kecerdasan bangsa ini loh. Betul. Local genius kita. Local wisdom. Harus. Ya. Salah satu diantaranya ya ini. Si. Si Kapur Siri. Ya kan. Itu tadi yang diceritakan. Apa. Kamu lagi mau merencanakan apa. Pameran. Kebaik. Kain. Oh itu. Ini ada. Ada. Himpunan rata busana. Kesebutuhan saya juga dipanit. Jadi. Apa. Dipanitia itu juga. Untuk. Saya support karena. Saya lihat Irma sangat concern mengenai busana nasional juga ya. Iya. I see you in this program. Kamu selalu pakai. Iya. Pakai kain. Saya pikir. Saya pikir Indonesia itu bukan. Bagus sekali. Bagus ya. Cantik sekali. Bagus sekali. Saya biasanya juga pakai. Cuman kali ini lagi. Ya seniman boleh pakai apa aja. Kalau saya. Saya bosun justru lah tiap hari pakai begini. Iya bener. Bener. Jadi. Jadi. Saya sepakat gitu bahwa. Ketimbang. Menceramahi. Berbicara. Membahas tentang. Tentang. Budaya kita yang kayak. Why don't we leave it. Hmm. Tadi. Terekspresikan dalam karya. Ya. Bagaimana kita hidup. Dalam budaya itu. Kalau saya pergi ke tempat Eda Dolo. Itu pasti saya kangen mau makan daun singkong tumbuknya. Lalu ada sambal tuk-tuknya. Dan itu. Itu saya pikir budaya Indonesia yang guyup. Bahwa. Ya. Orang-orang datang ke tempat. E. 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 Itu cuma ada di Indonesia benar gak? Ya. E. 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 Dan ada urusan ini juga sih, peduli sama yayasan kanker payudara. Jadi budaya mendukung sosial gitu ya. Tapi penting, megang dana, udah bagus gitu ya programnya sebetulnya. Tapi disitu nanti akan ada show-nya, tapi semua busana nasional. Nasional juga yang udah dimodifikasi juga, cuman yang pakem gitu loh, masih bisa pantes dipakai. Enggak yang terlalu seperti penyanyi, misalnya kalau penyanyi dangdut atau apa gitu enggak? Iya, saya pikir itu juga ada persepsi yang salah ya, yang menarik. Suruh-suruh, menggalangnya itu segimana? Menggalang apanya? Menggalang dananya untuk biasa itu dijual gitu. Dijual, ya kita jual tiketnya. Jadi ada kayak modal yang jalan. Oh enggak, itu sih cuma untuk acaranya aja, untuk itunya kita isi dengan busana. Ini karena yang menyelenggarakan adalah himpunan Ratna Busana. Jadi dia keluarkan baju-baju yang pakem gini. Untuk itu yang... Upaya melestarikan busana Indonesia yang kaya itu. Yang kaya itu. Kira-kira gitu kan, Daya? Penting sekali, nanti mereka juga akan bikin buku dan sebagainya. Ada salah kaprah tadi yang Astari bilang, busana Indonesia itu bukan yang gegap gempita harus penuh dengan glamur dan lain-lain. Saya pikir simple itu, kita negara tropis. Lebih elegan. Negara tropis, yang udaranya tropis, dan bahan-bahannya harus menyerap keringat. Betul. Dan itu sudah ada dari kita zaman dulu. Ini dari serat... Danas. Sutera, tapi kan tetap absorbing gitu loh. Tapi serat, serat-serat. Ada serat pisang, ada serat nanas, ada kartun. Ini dari pisang nih. Oh, pisang. Serat pisang. Jadi, ya itu. Living the culture. Ya kan? To live in the culture. Ya kan? Live the culture. Bukan talk about culture only. Jadi, ya itu dilakukan oleh Ratna Busana dan juga si Venice Biennale. Oh, Venice Biennale, ya. Kalau, Kak, dulu yang current apa yang sedang dilakukan? Aku, kayak asal lah, sedang mempersiapkan pameran. Kalau dia di Venice, aku di Jakarta aja. Iya. Di Taman Ismail Marjuki. Kapan itu? Bulan Juni. Oh, kamu? Bulan Juni ya? Bulan Juni. Aku juga rencananya mau pameran tunggal, cuma agak tertunda sampai akhir tahun mungkin. Mungkin nggak? Menyiapkan dua kejadian event yang besar sekaligus itu? Mungkin saja. Mungkin saja ya? Bisa simultan? Kalau wanita perkasa, sebentar sehari. Of course, I'm only a manusia, you know. And only an artist still struggling. You already done that. Like, how many interview per day? You're doing today. Iya, tergantung. Kalau tamunya susah kayak Astari dan Dolorosa, ya bisa. Masa susah sih? Bisanya kita mempermudah dong. Iya. Bicara art kan katanya enteng-enteng. Mempermudah hidup saya. Ternyata memang, iya itu. Sumber inspirasi dan sumber motivasi. Ya kan Indonesia yang kaya itu, banyak profesi salah satunya menjadi pematung. Kira-kira gitu loh. Mau jadi pematung nanti bisa jadi seperti perupa. Perupa. Tapi kan orang banyak yang nggak tahu perupa itu sama dengan pematung, Eda. Nggak juga sih. Sebenarnya semua orang bisa jadi. Istilah yang sekarang ini lebih ini. Sebenarnya semua orang bisa jadi artis. Semua orang bisa jadi artis. Bisa, nggak asal mau menggali potensi itu. Semua orang punya bakat itu. Dan menjadi seniman tuh nggak mesti harus berbakat dari lahir udah langsung jadi. Seniman, sama sekali nggak itu nomor satu is discipline. We have to have the discipline. Itu yang soal bakat tuh soal keberapa gitu loh. Iya kan? Disipline lalu. Hard work. Kerja keras. Kerja keras. Disipline, kerja keras. Passion. Passion of course. Itu ya. Itu dasarnya ya. Kecintaan terhadap apa yang dilakukan ya kan. Tadi Eda dulu bilang, saya tuh nggak ngerti. Seni nggak ngeliat temen melukis seneng banget. Akhirnya. Iya. Pekerjaan yang menenggelamkan. Sebenarnya kan semua orang bisa jadi itu. Cuma ada yang mendalami terus. Yang terus. Memang itu butuh ketekunan ya. Luar biasa. Sebenarnya minat ya. Minat. If you have the passion you will. You will. Ketimbang bakat. Be able to create. Lebih-lebih kepada passion and dedication. Semua orang mau. Anyway. Membuka minatnya pada banyak hal. Atau satu hal. Makanya kan. And we cannot live without art. Di kesenian Jakarta. Menjadi pembicara. Menjadi duta. Ya kan. Menjadi trainer. Dan itu adalah. Pendidik. Pendidik. Jadi mendidik supaya orang-orang menciptai art. Dan juga bisa melakukannya dengan benar dan dengan sukacita. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Sukses ya. Venice Biennale-nya. Mudah-mudahan kita bisa lihat ya. Ya. Mudah-mudahan dapat support. Mudah-mudahan dapat support yang supaya terjadi. Ya itu mesti bicara sama Marie Elka dan juga Sabta Nirwanda. Ya kan karena memang ini harus di support gitu. Bahwa ini pekerjaan besar membawa nama Indonesia dan. Has to be supported 100%. Thank you very much. You're welcome. Ya mudah-mudahan ketemu lagi. All right. Dan pemirsa demikianlah dua orang perempuan perupa Indonesia. Mudah-mudahan dapat memetik pelajaran dan inspirasi dari apa yang kita dengarkan malam ini. Saya Irma Uta Barat mengucapkan terima kasih Anda sudah menonton Suara Indonesia di TVRI. Dan sampai jumpa. Selamat malam. Thank you. Thank you. Thank you Irma. Terima kasih. Thank you. You're welcome. Terima kasih.